Intro Produk kerajinan Bali sampai saat ini masih diminati pasar internasional termasuk kerajinan kuningan. Menurut salah satu perajin kuningan di Denpasar, Haji Alnedi, untuk tetap eksis baik di pasar domestik maupun ekspor, perlu inovasi dalam meningkatkan kualitas produknya baik dari segi bentuk maupun dalam pewarnaan. Dengan berinovasi, produk kerajinan kuningan hasil karya pengrajin ini tetap diminati pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini hasil produksinya selain diekspor ke Eropa dan Australia, juga ke negara Asia seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. Karena tidak berbisnis di Indonesia ini, lari ke Cina dan lari ke Thailand, India dan Alhamdulillah, akhir-akhir ini mereka kembali datang ke Indonesia khusus membeli produk-produk kita yang menurut mereka kualitasnya sudah mulai bagus, kuantitasnya sudah mulai bagus juga dan kepercayaan para pengusaha-pengusaha luar sudah mulai baik dan kembali bagus kepada kita di Indonesia ini. Keunggulan kerajinan kuningan dari Bali juga diakui salah seorang pelanggan asal Bandung, Jawa Barat. Selain dari segi kualitas, harganya juga dinilai lebih murah dibandingkan produk luar. Karena pusat seluruh dunia kan ada di Bali juga semua, kerajinan-kerajinan Bali itu lebih dikenal di dunia ya, dan harganya juga lebih murah. Selama ini yang menjadi pesaing kerajinan kuningan dari Bali, yakni produksi dari negara India, Nepal, dan Thailand. Menurut Haji Alnedi, selain pasar ekspor, pasar domestik untuk kerajinan kuningan kini sudah membaik. Terbukti hasil kerajinannya tahun ini 40 persen terserap di pasar domestik, jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 10 persen. Kerajinan berbahan kuningan kini lebih banyak diminati untuk melengkapi aksesoris rumah, hotel, pila, maupun rumah makan. Jadi, TPR Bali mewartakan.